Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kiageng Penjawi Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Napaktilas di makam Kiageng Penjawi menjadi salah satu momen wisata sejarah Untuk mengenang tokoh besar yang memimpin Kabupaten Pati Pasca wafatnya Adipati Tondonegoro Karena kekosongan pemimpin Ki Penjawi atau Kiageng Penjawi Adalah keturunan kelima dari Brekertabumi Melalui garis ayahnya Kiageng Rang 3 Ibunya adalah Raden Ayu Penengah Putri Sunan Kalijogo Dari istri Putri Arya Dikara Semasa anak-anak sampai dewasa Ki Penjawi menerima gembelengan ilmu keagamaan dan ilmu pemerintahan Ilmu tentang tata pemerintahan yang dikuasai oleh Wali Songo Adalah mengadopsi kaya khilafah atau kesultanan Islam jasirah Arab Disamping mendapatkan bekal ilmu dari Sunan Kalijaga Ki Penjawi juga mendapatkan bimbingan ilmu spiritual Dari nenek dan kakek buyutnya yang masih keturunan Sunan Gersik Seperti halnya Sunan Kalijogo adalah anggota Wali Songo Yang dalam kegiatan lainnya menjadi penasehat raja atau kesultanan Yang hidup di tiga generasi Ki Penjawi juga selalu menjadi penasehat sahabat-sahabatnya Yang juga kerapa dekatnya Seperti Kiageng Pemanahan, Panemban Senopati maupun murid-muridnya Ki Penjawi memiliki putri yang bernama Putri Waskita Jawi Yang menjadi permaisuri Panemban Senopati Dengan kelar Kanjeng Ratu Mas Jadi Ki Penjawi juga disamping sebagai penasehat Panemban Senopati Bersama-sama Ki Jurumertani dan Kiageng Pemanahan Ia juga mertua yang dihormati Panemban Senopati Ki Ageng Penjawi adalah Seorang yang mendapatkan hadiah berupa tanah di Kabupaten Pati Dari Joko Tinggir atau Sultan Hadi Wijoyo Karena casanya menumpas pangeran Aryo Penangsang Bersama dengan Kiageng Pemanahan, Ki Jurumertani dan Danang Suto Wijoyo Menurut penelusuran sejarah dari Direktori Pati Kabupaten Pati pertama didirikan oleh Adipati Kembang Joyo Yang saat itu menyatukan Kadipaten Carang Soka dengan Parang Geruda Menjadi Kadipaten Pesantenan Setelah Adipati Kembang Joyo wafat Kepemimpinan Kadipaten Pesantenan Pati Dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Tombronegoro Setelah itu Tombronegoro dilanjutkan oleh anaknya Bernama Raden Tondonegoro Namun Adipati Tondonegoro tidak memiliki anak Sehingga kepemimpinan Kabupaten Pati Dilanjutkan oleh para pembesar Kabupaten Pati Di antaranya Kiageng Pelangitan, Kiageng Ronggowongso Dan Kiageng Jiwonolo Bersamaan dengan itu Kiageng Penjawi dihadiahi kekuasaan di daerah Pati Oleh Joko Tingkir sebagai Raja Pajang Dan Kiageng Penjawi disambut hangat oleh para pejabat dan masyarakat Pati Kiageng Penjawi lantas memiliki anak bernama Joyo Kusumo Yang kemudian oleh Panemban Senopati Pendiri dan Raja Mataram Islam Mendapat julukan Raden Pragola Adipati Pragola dikarunai anak Kemudian dijuluki Adipati Pragola II Kiageng Penjawi sendiri Merupakan keturunan Kiageng Rang Toko penyebar akamah Islam di wilayah Timur Pati Atau Juwana Yang merupakan guru Sunan Muria Harus diakui Dari Kiageng Penjawi inilah Kemudian lahir Raden Mas Jolang Raja kedua Kesultanan Mataram Setelah kepemimpinan Panemban Senopati Kiageng Penjawi memiliki putri bernama Waskita Jawi Atau Rorosari Bergelar Rato Mas Yang diperistri oleh Panemban Senopati Pendiri Kesultanan Mataram Dari perkawinan tersebut Lahir Raden Mas Jolang Yang meneruskan tahta ayahnya Sebagai Raja Kesultanan Mataram Raden Mas Jolang Bergelar Panemban Hanya Kerawati Melihat sejarah tersebut Kiageng Penjawi Permasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh Di Jagad Nusantara Di Kabupaten Pati sendiri Kabarnya Kiageng Penjawi Memimpin dengan baik dan bijaksana Sehingga dihormati oleh banyak kalangan Terlebih putranya Yang bernama Wasis Joyokusumo Bergelar Adipati Pragola Pati Merupakan sosok sakti Yang berani menentang pemerintahan Panemban Senopati Kakak Iparnya sendiri Karena Panemban Senopati Memiliki permaisuri lagi dari Madiun Dari sini Pecah perang antara Kadipatan Pati Melawan Kasultanan Mataram Mataram sendiri Dipantung oleh negeri-negeri bawahan Mataram Seperti Cepara Kudus Blora Dan Rembang Meskipun begitu Adipati Pragola Tempat memukul mundur Dan membuat pasukan Mataram kalang kabut Kembali ke wilayahnya Sebelum akhirnya Adipati Pragola kalah Karena jumlah pasukan pala tentara Dan wilayahnya kecil Sayangnya Makam Kiageng Penjawi Tidak terawat Pihak pemerintah Kabupaten Pati sendiri Tidak memperhatikan tokoh Yang memiliki peran penting Dalam sejarah perkembangan Kabupaten Pati ini Kalau makam-makam lainnya Diberikan papan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Atau disebut Parpora Kabupaten Pati Makam Kiageng Penjawi Malah tidak Untuk itu Kenapa krilas di makam Kiageng Penjawi menjadi penting Untuk melawan lupa Terhadap sejarah perkembangan Kabupaten Pati Dari zaman ke zaman Bahwa setelah kekosongan Pemerintahan Kabupaten Pati Lantaran Adi Pati Tondonegoro yang tidak memiliki keturunan Untuk melanjutkan tahta Kepemimpinannya di Pati Kiageng Penjawi Sampil mengisi kekosongan Kepemimpinan Kabupaten Pati tersebut Dan memiliki keturunan Yang kemudian menjadi Raja Kedua di Mataram Makam Kiageng Penjawi Terletak di sekitar Desa Randu Kuning Sebelah para desa Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tepatnya berlokasi Di dalam pemukiman warga Masuk gang Jalan Penjawi Jalan Penjawi Diambil dari nama besar Kiageng Penjawi Makam Adi Pati Peranggola Terletak di Tukusani Desa Taman Salik Kecamatan Telokowangu Kabupaten Pati Jawa Tengah Wisata Sejarah Di sini Mengingatkan kita Pada nilai Perduangan seorang Toko Pembesar Pati Yang dalam Perjalanan panjang Sejarahnya Membelabumi Minat Tani ini Dengan hingga Titik Darah Penghabisan Kenapa harus Wisata Sejarah Atau Wisata Religi Apa manfaatnya Tentu saja Untuk mengenang Jasa-jasanya Pada Masa Lampu Sekitar tahun 1600-an Saat memimpin Katibatan Pati Terutama perjuangannya Melawan Mataram Dimana Adi Pati Pragola Yang bernama lengkap Wasis Joyokusumo Bersama seluruh elemen Masyarakat Pati Ingin mempertahankan Kedaulatan Pati Tanpa berada di bawah Kekuasaan Mataram Yang sekarang Yogyakarta Makam Adi Pati Magam Adi Pati Pragola Yang berada di puncak Tertinggi Perbegitan Kawasan Sedang Sani Terdiri dari Sejumlah tokoh penting Misalnya Nawanggulan Nawangsi Termasuk Istri Pragola Sementara itu Menurut sumber catatan Yang kami temukan Di buku sejarah Pati Komplek Makam Pragola Tanah lain adalah Adi Pati Pragola Kedua Yaitu Putrawasli Sejaya Kusuma Sayangnya Pemerintah Kabupaten Pati Sama sekali Tidak membedakan Dan menjelaskan Apakah makam Yang terletak Di puncak Bukit Sedang Sani Itu Pragola yang Kesatu Suasana Makam Diakui atau tidak Suasana Makam Adi Pati Pragola Menyimpan Sejuta misteri Mitos Kisah Cerita dan legenda Yang bercampur padu Kesan menyeramkan Seketika Menyelimuti pengunjung Meski sebetulnya Bukan menjadi Persoalan Di sekeliling Terdapat tempat Pemakaman umum Jalan menuju makam Dibuat Semacam Jalan setapak Berundak Yang terbuat Dari patuh Semen Berwarna hitam Benar-benar Eksotis Sampai pada Kompleks makam Para pembesar Pati Di sana Dikelilingi tembok Yang terbuat Dari patuh Patah merah Yang sudah Diselimuti Lumut hijau Pada bagian Pintu Terdapat Besi berjeruji Yang dikunci Di dalam Tembok Kotak besar Inilah Terdapat Tokoh-tokoh Dan salah satu Diantaranya Adi Pati Pragola Kembali kami sayangkan Penjelasan teks Dari PMK Pati Sama sekali Belum memadai Untuk menjelaskan Siapa saja Yang ada Dalam komplek makam Makam Pragola Pati Hanya teks Hanya teks itu Yang dipampang Dalam papan besi Berwarna putih Bertuliskan biru Padahal Di sana Terdapat Sekitar Sepuluh Tokoh Yang boleh Jadi penting Untuk Diketahui publik Sampai Disini dulu Pembahasan kita Kali ini Nantikan Pembahasan Pembahasan berikutnya Tetap Di channel Kitab Mawas Diri Pembahasan 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 Terima kasih.